Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara baru tanpa VPN untuk mengatur browser Chrome agar dapat membuka Yandex dengan lancar. Jadi, di sini ketika kita menggunakan browser Chrome, lalu dihasil pencariannya yang dibatasi ya. Jadi, cara untuk mengatasinya adalah di sini langsung saja kita keluarkan browsernya, lalu kita tahan aplikasi browsernya. Kita pilih info aplikasinya, kemudian kita cari di bagian pengaturan penyimpanan, lalu kita pilih hapus memory atau hapus cc, kemudian kita lakukan hapus data juga. Cara ini bisa kita lakukan satu per satu ya, hapus cc atau hapus data. Kemudian kita keluarkan, dan kita buka browsernya. Jika sudah dibuka browsernya, lalu kita pilih di bagian titik tiga ini, dan kita pilih setelan, lalu scroll ke bawah, kita pilih privasi dan keamanan, maka kita akan atur save browsingnya dulu. Kita pilih tidak ada perlindungan, lalu kita non-aktifkan. Jika sudah kita kembali, kita pilih di sini pengaturan gunakan DNS aman, jadi di sini kita pilih penyedia lain ya, kita sesuaikan, lalu pilih open DNS, kemudian kita kembali, 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 dan kita lakukan di sini pengaturan save search dulu. Kita ketik misalnya Google, lalu kita pilih garis tiga ini ya. Nah, di sini kita pilih save search, lalu kita non-aktifkan. Jika sudah non-aktif, kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu langsung saja kita kembali, kita buka di sini index Eropa, index.u seperti ini. Lalu kita buka, dan kita atur lokasinya. Kita hilangkan centang otomatis, kita isi di sini lokasi Singapura. Kemudian di sini dia akan otomatis masuk ya, dan barulah kita atur pengaturan dari filternya. Kita pilih search, lalu kita pilih no filter, kemudian kita simpan. Jika sudah, baru kita lakukan pencarian di sini. Dan kita bisa bedakan hasil pencariannya dengan melakukan ini dan sebelumnya tanpa melakukan. Kemudian cara selanjutnya jika masih bermasalah juga, kita bisa tambah tab baru. Nah, di sini kita cari search breve, seperti ini. Jadi kita menggunakan pencarian dari breve. Kita masuk di sini. Lalu di sini kita pilih di bagian pengaturan. Kita scroll ke bawah. Di bagian pencarian namanya, di sini kita pilih. Kita pilih non aktifkan. Kemudian kita kembali ya. Dan kita lakukan pencarian di sini, sesuai dengan kata kuncinya. Misalnya kita membuka yang index tadi. Nah, ini dia. Kita buka yang index. Maka kita bisa lakukan pengaturan juga di sini, seperti yang tadi juga. Hasilnya sama, dan lakukan pengaturan yang sama juga. Oke, semoga bermanfaat. Gunakan ngebijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax